Rest area yang jumlahnya terbatas, yang kemudian ini juga menjadi tujuan bagi masyarakat pengemudi. Tentunya ini juga kita informasikan bahwa selain rest area, juga diberikan ruang untuk istirahat bagi pengemudi dengan memanfaatkan jalur di luar rest area dan jalur tol. Artinya bisa exit. Tentunya kita juga informasikan bahwa setelah exit, bagaimana masuknya kembali ke jalur tol, ini juga perlu diinformasikan sehingga ini kemudian menjadi pilihan-pilihan agar tidak ada pengguna jalan yang kemudian istirahat di bawah-bawah jalan. Karena ini tentunya yang pertama berdampak terhadap meningkatnya kemacetan, yang kedua ini juga risiko terjadinya laka lantas sangat tinggi, sehingga kemudian memanfaatkan rest area atau jalur-jalur exit di luar tol yang memang disiapkan. Mungkin di sana juga bisa lebih leluasa, namun pada saatnya bisa masuk kembali.